Intro Terlepas dari pengaruh Song Yekyo sebagai mantan istrinya Song Jong Ki adalah aktor besar di dunia. Selama karirnya yang masih belum padam hingga kini, aktor lahiran 1985 itu telah sukses membintangi beberapa drama dan film. Vincenzo adalah salah satu drama fenomenal terbarunya. Dalam video yang diunggah oleh Youtube HistoryDNC, pemeran kapten Yohsi Jin ini bercerita banyak. Mengingat bagaimana karirnya dimulai Song Yekyo tidak percaya, dia ada sebagai sosok hari ini. Ketika sekolah dasar Song Yekyo mengikuti audisi bukan untuk menang tetapi untuk pengalaman. Oleh sebab itu, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Tanpa disangka, audisinya itu berhasil dan membuat Song Yekyo mendapatkan peran. Dia kemudian merasa nyaman dengan apa yang dia kerjakan saat itu. Sampai akhirnya, dia merasakan tekanan ketika debut di Triwit Deep Roads tahun 2008. Dengan tekanan yang dialami dalam dunia akting, Song Yekyo berpikir tentang bagaimana aktor-aktor besar bisa melakukan itu dalam waktu bertahun-tahun. Di tengah perasaan tertekan itu, Song Yekyo mulai ragu tentang kelajutan karirnya tersebut. Namun akhirnya, dia memutuskan untuk terus mengambil karir di dunia keaktoran. Song Yekyo menemukan kepuasan ketika sutradara mengatakan, Oke, hal-hal itu yang juga membuat akhirnya Vincentnya diselesaikan dengan sukses. Dia lalu menyebutkan juga apa yang membuatnya tertekan. Perasaan tertekan itu didapatkan Song Yekyo karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika dia mengukur orang lain mendapatkan nilai 100 Song Yekyo, merasa mendapatkan nilai 90. Tetapi dia juga merasakan bahwa itu sia-sia. Sementara itu, Lido Yun yang memiliki keinginan tampil seperti Song Yekyo saat bermain bersama Song Yekyo semakin memiliki popularitas yang cukup tinggi di ranah publik. Sebagai seorang aktor yang sedang naik daun, Lido Yun selalu mencuri perhatian publik. Pasalnya, ia baru memulai debutnya pada tahun 2017 sebagai Jun Kyung Ho versi muda dalam drama TV and Prison Playbook. Sejak dirinya menjadi Jun Kyung Ho muda, Lido Yun langsung mencuri perhatian publik. Bahkan Lido Yun langsung menjadi pemeran utama dalam drama populer 18 Agents. Selain itu 18 Agents beberapa drama lainnya seperti Sweet Home and Yacht of May. Baru debut selama 5 tahun Lido Yun, berhasil meraih penghargaan di Beksang Arts Award ke-57. Lido Yun meraih penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik. Selain itu, Lido Yun juga menerima penghargaan drama KBS dengan kategori pasangan terbaik dan penghargaan atau aktor top excellence untuk drama Yacht of May. Well, itu dia berita dari kabar drakor. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.